Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channelnya Yudha Mutian hari ini hari hari minggu pertengahan tanggal ya sekitar jam 11 jam 11 bapak Hai hari ini aku mau sarapan yang pertengahan tanggal ya kehidupannya anakku saat dipertengahan tanggal tapi sederhana ini kali aku bakal menyair objek set menyairkan uang untuk beli makanan motor-backlight menggunakan lulis lanjut lupas cukup ATM a few moments later Oke lurus puranya mau guys juga video pas berkata yang besok-besok yang bukannya itu alat mesinnya besok alatnya dendam uang dan aku lupa untuk makan uangnya buangnya soalnya pakai uang saya lagi pray aku lagi baru untuk mengasih bungkusan nah daripada ini kontennya cuma makan butuh bersemangat daripada cuma teman-teman ini tidak ada apa-apa ini sekalian aku mau berbagi pengalaman tentang menjadi anak kos nah sepenting anak kos kui ya anak kos kui kudu pinter-pinternya mengatur pemasukan dan pengeluaran wajah sampai pemasukan dan pengeluaran kui orang setimpa berarti belakang untuk kiriman tapi seminggu sih kan bahwa badan aku jatuhnya seminggu wah kacau makannya kui bisa ya ini cara ini pemasukan kamu bisa membiayai kehidupanmu sehari-hari kalau bisa ya nanti dibedakan uangnya uang buat makan berapa untuk kebutuhan bulanan ya nah kebutuhan bulanan itu kan seperti kamu butuh kuota kamu harus bayar listrik atau air nanti kalau ngekos itu kan sendiri-sendiri ya selain itu kalian juga harus kalau cowok yuk kalau bisa cari-cara lah semuanya kalau milih makanan sebisanya samapun nih jangan pengen karena gengsi ya kalau teman-temanku orang kaya atau gimana walaupun bisa menghasilkan sendiri terus kamu ikut-ikutan makan ke sana jadi keluarnya 40.000 betul 40.000 itu bisa dibuat dua hari untuk pagi malam sama sama bisnisnya pagi malam seperti itu nah biasanya anak-anak kosiki harus kandung eh biasa terbiasa makan di rumah tiga kali sehari nanti harus membiasakan biasanya dua hari eh sehari cuma dua kali nah seperti itu nah aku ini meh review seh makan aku kiawkonek cakos kosan nah cakos kosan ini ini pakai kami cuma ini 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 enak telur telur oke menduan oke terus ada ini ya menurut ini selera ya ini ada gentan ada mie sama ada kering nah ini dengan harga 10.000 aja mungkin kalau beda daerah kan beda ini aku kuliah di Universitas Negeri Semarang jadi ini 10.000 menurutku udah mewah karena ada telur ada manduan minumnya ya tetap minum air putih aja dari kos gitu mungkin kalau di sana sama ST mungkin 12.000-13.000 seperti itu nah mungkin kalian besok bisa sih komen-komen untuk anak kos ya calon anak kos yang beratikan ini mau kembali kuliah nah mau kembali kuliah ini tuh biasanya eh eh kalian tuh pada bingung persiapan apa sih yang harus dipersiapkan bagaimana sih menjadi anak kos anak kos yang beratikan kalian akan melatih kemantian kalian gak penting jaga kalian motor sorry ini pertolongan kosku ya sudah dekat sama jalan dan makan bismillahirrahmanirrahim cukup sederhana mengenyangkan a few moments later hmm ya paling pentingnya aku keuangan sih memang itu banyak yang dianggap temen-temen nanti uang jatahnya satu bulan udah habis nanti bingung mau makan apa nah itu sih yang saya takutkan soalnya banyak temen-temenku ya yang uang bulanannya tuh udah habis pada padahal tuh belum saatnya habis harusnya bisa nah seperti itu nah apa lagi kalian ini kalau bisa mempunyai dana darurat nah dana darurat itu dibuat apa sih saat kamu sakit nanti berubah ataupun apa nah itu harus dipikirkan kembali setidaknya seperti inilah makan seandainya yang pentingnya bisa menyambung hidup dan kewajibanmu belajar harus harus kamu balongi seperti itu ada kerupuk ini kamu kalau ada di rumah bisa dipakai buat lauk jadi anak kos tuh memang susah-susah gampang mungkin bagi kalian yang rumahnya deket pasti kalau gitu itu pasti akan bulat balik tapi kalau bagi rumah yang jauh aku saranin bawa barang-barang orang tua kalian kalau-kalau kalian kangen kalian bisa megang barang orang tua kalian jadi kangen kalian tuh mengurangilah sementara seperti itu lah kalau teman kuyuk ada yang jauh tuh kayak rumahnya Kalimantan eh Papua gitu tuh banyak pasti membawa barang orang tuanya bahwa itu kaosnya bahwa itu dusteringnya pasti mungkin kalau kalian besok menjadi anak kos terus kalian nih bisa bulan pertama bisa menabung gini nah buat tabungan itu bisa kamu layakan sebagai untuk bulan kedepannya contohnya makan inak kamu butuh healing memang butuh healing makan inak biar apa pikiranmu fresh gojejen nah itu bisa dipakai tapi memang pertama-pertama itu harus adaptasi terlebih dahulu nah seperti itu oke aku lanjut dulu makanannya sementara a few moments later nah mungkin seperti itulah ceritanya kos sementara ya bagi kalian yang pengen kos yang penting yuk belajar mungkin next time akan gue bahas lagi menjadi anak kos itu seperti apa jangan lupa bagi kalian yang ingin menyumbangkan dana kenakalan dan membeli beras silahkan ada di deskripsi di sosial pas oke terima kasih ya kemarin sudah memberikan donasi makasih ya mas makasih banget sangat berguna untuk saya nanti bisa dipesankan oke maaf jika ada tetap yang kita berkenan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih